Ya, pemeriksa ibadah menyambut Imlek ke-2570 yang dilaksanakan oleh warga Tionghoa Kota Puntianak menjadi berkah tersendiri bagi pedagang balon. Pedagang yang biasanya mangkal di Vihara Patika Samupada Borneo mengaku penjualannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Banyaknya warga Tionghoa yang datang beribadah ke Vihara dimampatkan oleh pedagang balon keliling untuk berjualan. Pedagang mengaku penjualan balon meningkat dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Musio pedagang balon keliling mengatakan biasanya saat perayaan hari besar seperti Imlek ini, keuntungan yang didapat berkisar antara 100 hingga 150 ribu rupiah. Ibadah pada peralatan, keuntungan yang didapat berkisar antara 100 ribu rupiah. Jadi berkah lah Pak Tionghoa. Amin. Habis gak biasanya Pak Tionghoa kalau jualan? Bukan pernah habis Pak. Soalnya kalau setilahnya mana yang habis kita beli, mana yang habis jadi diisi begitu. Berapa biasanya dapat? Ya sekitar 100, 150, begitu lah Pak. Ibadah pada perayaan Imlek di Vihara memberikan berkah tersendiri bagi pedagang keliling. Momentum ini dimampatkan sebanyak-banyaknya untuk meraup keuntungan melimpah. Dari Pontianak, Barian Pasore, INews, melaporkan.